Yang kami hormati, kami bahkan, kami memuliakan Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo, tepuk tangan untuk beliau Berikut jajaran DPP-PDI Perjuangan Hadir di tengah-tengah kita Ibu Sadar Estu, Ibu Yayu Kemudian Pak Kanang, Ibu Siti Untari, Pak Bambang Logos, Pak Deni Pak Indra juga hadir dari Perindu Oh, Ibu Wakil Wali Kota Madiun, Ibu Indah Raya Dari P3 juga hadir, dari Perindu Mbak Heru yang kami cintai, kami membanggakan Semua yang hadir, Ketua Relawan, Pak Manto, Mbak Pur Komplit-plit, kita bersyukur, berkumpul Sore ini luar biasa dalam keadaan sehat tanpa rasuatu apapun Salah salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran Mudah-mudahan yang hadir semuanya tobat Menjalankan semua tuntunan kanjeng Nabi Arkelah Bapak Ibu Kita gembira hari ini kerawan Ibu Siti Atikoh Adalah Ibu Negara yang kita cintai Mudah-mudahan beliau sehat Yang kita perjuangkan bersama-sama Dimudahkan oleh Allah SWT Sengaja mengunjungi Bumi Ponrogo Dan menyaksikan reok dan berbagai Budaya yang ada Tadi sudah soan bahayai baroes Lalu sekarang budaya untuk Menyapa panjenengan Mudah-mudahan semua sehat Beliau menang ya Luar biasa Sembanun Kita siapkan waktu untuk Ibu Mongko Disapa masyarakat ini semuanya cinta kepada Ibu Terima kasih Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan yang meriah luar biasa Untuk Kampupati Sukiri Sancoko Mohon izin semuanya boleh merapat Tadi saya sangat lupa ada Ibu Indah Raya Ternyata juga hadir Selamat datang besti kita semua ini ya Silahkan boleh saya undang semuanya Untuk merapat maju ke depan Dan kita sambut Ibu negara kita tercinta Yang sudah hadir di Ponrogo Yang kami muliakan Ibu Siti Atiko Gajar Pranawa Berkenan Beri samudan Dan menyapa kita sekalian Monggo Saudara-saudara Merapat ke depan panggung Masya Allah Bakno cuantik Tenan orang apusi Luar biasa Tempuk tangan Asli nona manis Dari Indonesia Calon Ibu Negara Bismillahirrahmanirrahim Saya minta cakepnya ya Pergi Jumatan Mengenakan baju kokoh Cakep Di ganjar pahala Adalah karunia Cakep Tari reok Diakui UNESCO Agar Ponrogo Semakin menggoncang dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirobilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafi ambiya iwar musalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi wa sobi ajmangin amabat Yang saya hormati Sama-sama kita cintai Bapak Bupati Ponrogo yang luar biasa sekali Maturnuhun Mas Giri Di sini juga hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Ponrogo Wakil Wali Kota Madiun Mas Kanang Ada juga anggota DPR RI Dari komisi lima ya Mbak Estus sama Mbak Yayuk Kemudian Mbak Untari Teman-teman relawan yang luar biasa sekali Ini dari tadi Mabes ya Dari Mabes Mengerikan sekali katanya Kemudian teman-teman dari koalisi Ada dari Hanura Dari P3 Dan dari Perindo Dan seluruh masyarakat Ponrogo Yang luar biasa sekali Saya senang sekali di sini Puji syukur Alhamdulillah Saya tadi sudah Dijamu Sate Ponrogo Sama Pak Bupati Alhamdulillah Katanya kan kalau belum Makan sate Ponrogo Belum ke Ponrogo Dan ini luar biasa sekali Tadi saya agak kasihan juga ya Saya naik gajah Ini aku keberatan apa enggak ya Gitu Tapi katanya enggak apa-apa Bu Nah Itu untuk Riognya Itu beratnya kan 45 kilo ya Nah 45 kilo Saya juga ditawari Bu mau naik Nah kalau naik Nanti jadi beratnya sekintal ya Karena saya beratnya sudah 50 Jadi sudah saya jalan kaki saja Naik gajahnya saja Terima kasih sekali Ini adalah pengalaman yang luar biasa Buat saya Karena Menjadi Budaya itu adalah Jati diri bangsa Jadi Reog ini Agar tidak Diklaim Oleh negara lain Antisipasi Dan kebijakan dari Pak Bupati Luar biasa Karena sudah Didaftarkan ke UNESCO Untuk menjadi Warisan budaya Tak benda Sehingga tidak akan bisa Diakui oleh negara lain Ini adalah Benar-benar warisan Leluhur dari Ponorogo Yang adalah itu Menjadi kebanggaan Indonesia Masyarakat Ponorogo Harus bangga ya Bangga sekali Karena memiliki Adiluhum yang luar biasa Ini saya juga mendapat Informasi dari Pak Bupati Bahwa Ponorogo juga Akan memiliki Museum ya Pak Bupati ya Museum yang luar biasa Sekali Bapak Ibu harus bangga Karena dengan seperti itu Nanti daya ungkit Ekonominya Di Ponorogo Akan semakin luar biasa Amin Kalau pariwisatanya Maju Nanti dagangannya Bapak Ibu juga Laris Nanti yang punya Usaha Kerajinan Juga pasti Laris Nanti yang punya Usaha lain Itu juga pasti Akan laris Ini mengantisipasi Juga Karena Ponorogo Secara geografis Ini kan berbatasan Dengan Wonogiri Kemudian Tawangmangu Nanti wisatawan Wisatawan yang Ketawangmangu Bisa dimampir Ke Ponorogo Itu luar biasa Sekali ya Kemudian Untuk hal-hal yang lain Ini ada salam Dari Mas Ganjar Kampas Salam kembali Untuk nomor tiga Mas Ganjarnya Lagi ke Wonosobo Mas Ganjar juga Cinta Banget sama Masyarakat yang ada Di Ponorogo Berkali-kali Kesini Sudah silaturahmi Dengan Bapak Ibu Semua Dan juga Ini mungkin Buat yang Generasi Z Dapet salam Dari Mas Alam Ada Ada yang kenal gak Ini dapet salam Karena Mas Alam Juga sekarang Lagi di Bali Tapi insya Allah Nanti kalau ada Rejeki umur Ada rejeki waktu Bisa bersilaturahmi Juga Dengan Bapak Ibu Semua Insya Allah Apabila kita Kompak Kita tetap Bergandengan tangan Insya Allah Nanti di tahun 2024 Kita bisa berjaya Ya Bapak Ibu Bisa memiliki Presiden Dan Wakil Presiden Yang insya Allah Akan Berjuang bersama Berjalan bersama Dan ketika Masyarakat itu Ada yang menangis Kita ikut Menangis bersama Dan ikut Memperjuangkan Nasib Bapak Ibu Semua Tidak hanya Ikut Berempati Tetapi kita Bareng-bareng Ayo kita Mengatasi Masalah yang ada Di hadapan kita Maupun yang ada Di masyarakat Mungkin itu saja Pak Bupati Mohon maaf Abra kesalahan Tapi saya minta Tiga jarinya dulu ya Ayo Tiga jarinya mana Semuanya Ayo Ayo Ganjar Mahfud Selalu di hati Memilih Karena Nurani Ini bukan Tentang kita Ini Untuk Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Tepuk tangan Sya Allah Untuk Ibu Siti Hati Bukan Janjar Puran Allah Yang telah Dintuk kita Bersama Tepuk tangan Sekali lagi Janjar Bapakun Nomernya Tiga Tepuk tangan Bapakun